Shalom selamat pagi adik-adik Selamat pagi Apakah adik-adik hari ini senang? Senang sobat Tuhan sayang aku Puji Tuhan kita akan mendengar renungan lagi loh Apakah adik mau? Mau Oke kita akan mendengar renungan pagi anak Seri misteri kehidupan dan kematian bagian 7 Dengan judul Tuhan menjemput Nah jadi Taukah adik-adik kalau suatu kali nanti kita akan dijemput oleh Tuhan Yesus loh? Iya Percaya atau tidak? Percaya Puji Tuhan berarti adik-adik mengerti ya Kakak saya mau tanya kayak apa Yesus menjemput kita? Nah pertanyaan yang baik Jadi pada waktu Yesus menjemput kita Untuk orang-orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan Nah orang yang akan bangkit pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali Itu bukan orang yang sembarangan Mereka adalah orang yang spesial Kenapa mereka spesial? Nah mereka spesial karena ketika mereka hidup Mereka memiliki iman Yesus dan menuruti perintah Tuhan Pertanyaan bagi kita Siapa yang mau menjadi umat Tuhan yang spesial? Aku Nah tentu adik-adik mau bukan? Kakak juga mau loh Menjadi umat Tuhan yang spesial itu Supaya di hari kedatangan Yesus yang kedua Kita bisa bersama-sama dijemput oleh dia Sebab ada tertulis di dalam 1 Thessalonica 4 Ayat yang ke-16 sampai yang ke-17 Mengatakan Sebab pada waktu tanda diberi Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru Dan sangka kalah Allah berbunyi Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga Dan mereka yang mati dalam Kristus Akan lebih dahulu bangkit Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan Menyongsong Tuhan di angkasa Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Nah apa pelajaran hari ini bagi kita semua? Pelajaran hari ini untuk kita adalah Semua orang yang mati di dalam Tuhan akan bangkit ketika Tuhan Yesus datang Selanjutnya kita juga harus menjadi orang yang beriman sepenuhnya pada Yesus Dan menuruti firmannya Sehingga kita bisa berkata seperti Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21 Mengatakan Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan Jadi adik-adik hari ini adalah seri terakhir dari seri kehidupan dan kematian Tentu banyak hal ya yang bisa kita pelajari Iya Kita sudah belajar bahwa orang yang mati rohnya kembali kepada Tuhan Ya benar sekali Tidak ada ya roh yang gentayangan Ada atau tidak? Tidak ada Benar sekali Tidak ada ya roh yang gentayangan Jadi janganlah kita takut juga pada hantu atau setan Atau percaya bahwa roh orang yang mati masih bisa bergentayangan Atau keliling-keliling Lalu kita juga sudah belajar bahwa setiap orang akan mengalami kematian Tetapi jika kita mati dengan beriman pada Tuhan Yesus Maka kita akan dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal Semoga seri kehidupan dan kematian ini boleh menjadi pelajaran yang baik bagi kita semua Amin Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat pagi